Memang benar, membangun sistem itu salah satunya, satu adalah perangkat lunak, satulah perangkat kerasnya. Dan itu salah satunya adalah seperti disampaikan terkait dengan sumber daya manusia. Persoalannya, kalau tadi disebut ada yang teoritis, ada yang kedua tidak dilaksanakan. Jadi selama 5 tahun ini, apa yang dikerjakan dalam mempertahankan sistem cyber kita, justru di situ letak problemnya. Ya, jadi ketika anggaran yang begitu besar dialokasikan, justru bukan untuk mempertahankan yang hari ini menjadi serangan paling modern yang terjadi. Ini adalah ancaman yang paling nyata dan dirasakan di seluruh keluarga, bukan hanya di sektor pemerintahan. Karena itu menurut kami, langkahnya investasi jangka panjang boleh, tapi manfaatnya itu baru dirasakan bisa 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Pertanyaannya, hari ini dan kemarin apa? Dan itulah yang menjadi fokus kita. Segera siapkan sistemnya, segera siapkan orangnya, segera siapkan langkahnya.